kota Bogor kita mulai berbagai masam proses dari mulai sekoder terus ya sampai akhirnya membuat semacam ya apa namanya apa advice layak rekomendasi kepada pemerintah kota Bogor untuk diimplementasikan tapi kan ini masih di skala muansa akademis Bu Yesi ya outputnya laporan paper ada publikasi ilmiah juga ini cukup panjang dibiayakan oleh Australia ya Australia sasabra Indonesia juga mungkin ada baiknya teman-teman Bu Yesi atau mungkin Arup ya bisa diskusi lebih dalam terutama dokumen itu kemudian menyarankanlah kepada pemerintah kota Bogor dan kabupaten Bogor ya bagaimana langkah selanjutnya gitu supaya ya water resiliency di kota Bogor ini bisa di dilanjutkan ya dalam kegiatan yang lebih real gitu dan ini juga ditunggu sama pemerintah kota Bogor mungkin suatu saat bisa kita sounding ya aku nanti saya sampaikan bagaimana hasilnya dulu kepada teman-teman di Arup ya kalau ada yang mau diskusi gitu boleh Pak silahkan kami terbuka nanti jadi tampak saya bisa juga kasih karena semuanya ada ada pdf file-nya rokernya banyak sekali ya bisa di bisa saya ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia luar bahasa ya Pak Oke baik terima kasih Pak jadi saya saran saya sebaiknya anggota kita yang belum presentasi itu diberi kesempatan karena saya juga kaget dengan dari Bu Yesi ini bukan main yang saya daging semuanya isinya ya kita punya wawasan yang lebih luas lagi gitu ya tidak hanya sekadar akademis tapi juga kegiatan seperti ini sehingga penting sekali ya ini ada Profesor berti mungkin bisa melanjutkan nih kasih komen ya Pak terima kasih Bro Budi memang sangat penting sekali mohon maaf saya tidak terlalu mengikuti lagi ngirim ini Pak tulisan saya sama Prof Budi ke ada dari civil engineering advance untuk book chapter jadi lagi bersama tadi saya ngikutin itu terima kasih sangat bermanfaat ya kebetulan sekarang di civil engineering environment khususnya sumber daya air saya kira terima kasih untuk pemateri eh materi hari ini yang sangat baik saya lihat ke untuk Ibu Yesi dan Bapak Agita Chandra demikian terima kasih Baik terima kasih Pak Basti ya Bapak-bapak sekalian ya tadi diinformasikan bahwasannya memang WA kita ini ya grup WA kita ini terbatas hanya 256 ya 257 nah tadi ternyata ada info lagi ya ada yang yang ingin bergabung tapi ternyata nggak bisa begitu karena sudah penuh begitu apakah harus ganti bisnis atau apa ya saya nggak tahu nanti saya kan belum pernah gitu mungkin kalau ada yang apa bisa membantu ya gimana bisa menambah total grup gitu ya tapi yang penting ini adalah keaktifan ya keaktifan kita sebenarnya ya tadi yang disampaikan Pak Budi ya kadang-kadang kita kesulitan mencari narasumber yang ingin berbagi gitu nah kalau Bapak-Ibu sekalian berkenan ya untuk berbagi ya kami sangat senang gitu ya berbagi nanti kita agendakan kita schedule kan sebagai informasi untuk dua minggu lalu lagi pertemuan ke-26 ini kita belum ada ini belum ada pembicaranya gitu ya kalau berkenan silahkan Bapak-Ibu ya untuk menjadi pembicara ya bisa kontak saya Buriani atau siapapun yang di grup kita atau disampaikan di grup juga tidak apa-apa gitu ya kita akan apa agendakan ya kita akan schedule kan begitu baik Bapak-Ibu kalau ada yang mau sampaikan dulu nggak sebelum kita akhiri pertemuan siang ini ya pagi sampai siang ini ini beberapa orang juga saya belum kenal sebenarnya ini ya ini ada Pak Budi Nugraha ya Pak Rino Eka Ari ya Bu Hesti dan Kotip Bapak-Ibu Anggun Sugiyah ya kemudian Budian Astriani Buni Madi banyak yang belum kenal gitu ya kalau bisa memperkenalkan diri atau juga perkenan untuk mengisi ya ini sangat-sangat senang kami ya karena memang ini kan studi club ya ini untuk apa kita berbagi ya sharing ya knowledge kita pengalaman kita baik dari sekademi profesional mempunyai berbagi macam apa background begitu kalau kita pindah ke apa namanya telegram agak susah ya karena jarang telegram saya yakin nggak semua orang familiar telegram sudah panggilnya ke WhatsApp gitu ya tapi nanti silahkan ya kita diskusikan lagi lebih lanjut di grup ya untuk dua minggu lagi ketemuan kedua now WSI atau Pak Agita ya mohon siap menjadi moderator ya sebagai rule kita untuk apa pembicara pembicara sebelumnya menjadi moderator gitu kemudian ada yang berkenan menjadi pembicara sharing pengalaman sharing knowledge dan apapun yang berkaitan dengan bidang irigasi dan internasi paus nol silakan bahwa kalau mau sampaikan untuk saya akhiri munggu usul saya dibuat aja grup telegramnya yang sudah ada install telegram bisa gabung gitu eh baik nanti kita coba buat ya karena saya juga nggak punya telegram juga cuma jarang aktif gitu mungkin ya tapi boleh juga sih Pak telegram kan tidak terbatas kalau masalah ya semuanya serta ribuan nggak menerima satu-satunya ya masih baik dan bisa di-setup eh anggota nggak bisa ngapus gitu tapi yang paling penting sebenarnya itu keaktifan grup ya saya kira dari data yang masuk ini ya kan harusnya ada 257 ya yang baru daftar keanggotaan tadi berapa Bu Riani saya cek database 202 BCI 2002 nah kan baru 202 ya artinya ada apa 50 lebih yang sebenarnya masuk grup tapi belum registrasi di database begitu ya ini mohon karena untuk apa absensi kegiatan kita itu mulai berdasarkan nomor anggota ya keanggotaannya ya dan kalau gak salah sudah ada kartu anggota secara virtual ya apa eh eh member ya ya apa namanya Riani ya ya Pak Husno sebenarnya kita kita nggak terlalu apa bahwa eh seperti organisasi yang memang punya aturan ya khusus ya kita terbuka jadi tetapi kalau udah jadi anggota nggak bisa keluar gitu aja kita tidak boleh mengeluarkan yang sudah tercatat walaupun belum registrasi ya kita himbaw saja ya nah jadi kita terbuka saja ya siapa aja boleh jadi anggota kita atau sebenarnya bukan anggota lah namanya dipermasalahkan berapa yang hadir di acara kita diskusikan berapa yang nggak hari nggak usah dipertimbangkan kita yang penting khusus ini khusus ini jamin dua minggu sekali itu ada harus ada pembicaranya kan itu aja kalau enggak ya Pak Husno deh yang jelas Pak Eko pasti siap Pak Berti siap jadi ada yang udah kita siap Pak Gita juga siap terutama Profesor ini harus siap nih karena kita belajar belajar sama Profesor sama siapa lagi kalau Pak Eko ya oke sekiranya gitu Mbak Besno ya jadi kita nggak usah terlalu permasalahkan berapa yang hadir berapa yang jadi tercatat yang registrasi kita nggak usah permasalahkan sehingga orang yang tidak pernah hadir nanti kagok hadirkan itulah sudah lama kita kan tidak terbatas juga ya sampai kapan tidak ada ketua juga tidak ada ketua ini tidak semuanya Pak Guiban kata Pak Yulia ya baik oke sekiranya usul Pak Susul Pak Osnul usul ya ya maka Pak ya jadi kayak 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 tahun kemarin Pak Osnul di jadwalin aja Pak Osnul tinggal ngisi-ngisi yang nama gitu jadi untuk untuk presentasi per dua minggu jadi semua biar udah siap walaupun ada yang pemateri tetap kalau yang nggak hadir siap gitu tapi udah kasih jadwalnya aja sesuai judul tinggal siapa yang mau masuk jadi semua berpartisipasi lah gitu demikian Mas Susnul baik 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 Pak Berti terima kasih banyak semuanya baik ya saya kira memang ini apa ya studi klub ya studi klub ya kita belajar ya studi klub belajar jadi tidak ada apa aturan yang rigid ya jadi kita sifatnya voluntary juga ya saling berbagi saling share saling menambah silaturahim tadi sampai baik saya kira itu terima kasih banyak ini sudah 11 52 sudah lewat dari jadwal kita terima kasih sekali lagi Bapak Ibu mudah-mudahan sehat selalu ya nanti ya siap-siap aja mungkin saya di jadwal ini kan ada nama-nama ada gelarnya ada apiliasi ya jangan kaget kalau nanti mungkin saya kontak ya secara capri begitu ya kalau kalau biasanya kalau di grup nggak respon gitu ya mungkin ya saya coba nanti kontak ya secara wapri begitu ya Iya saya kira begitu harus terkenal ya baik eh saya kira karena saya lihat dari database ini saya jabatan itu ada dari universitas ada dari profesional dari swasta begitu ya ada dari kementerian ada dari lembaga ada dari NGO saya kira ini kalau kita berbagi sangat-sangat baik baik sekali baik Bapak Ibu saya kira demikian tadi ada informasi dari Mbak Riani Buriani untuk apa sertifikat ya sudah selesai akhirnya ya dari sampai pertemuan terakhir kemarin dua pertemuan ke-24 sudah selesai silahkan dicek di download Bapak Ibu sekalian kalau membutuhkan termasuk yang menjadi moderator yang menjadi pembicara ya sudah ada tolong dicek kalau ada kesalahan silahkan di informasikan nanti kita revisi lah gitu karena mungkin ada kesalahan tulis kesalahan tipu kesalahan gelar gitu nanti silahkan sampaikan saja ya intinya ya ini untuk apa Bapak Ibu sekalian ya yang menambah-nambah apa sifil ya menambah pengalaman ya dalam bentuk sertifikat gitu baik saya kira itu demikian Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan sehat selalu ya di era pandemik ini dan kita tetap apa optimis dan tetap produktif di era pandemik ini dan sehat selalu bila topik wa'idaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam